Intro Eyo kawan-kawan Bikit, balik lagi nih bersama Bikit, channel yang menghibur dan menarik Di video kali ini, Bikit ingin membahas film Ice Age Teman-teman disini, udah ada yang pernah menonton film ini belum? Kalau belum, yuk tonton video ini sampai habis Awal cerita, film dimulai dengan Sabertooth, Tupai, yang dikenal sebagai Scrap Yang mencoba untuk menemukan tempat untuk menyimpan akorn yang berharga Akhirnya, ketika ia mencoba untuk menginjak-injak ke dalam tanah Ia menyebabkan sebuah celah besar di tanah dan memicu longsoran besar Dia nyaris tidak lolos, tetapi menemukan dirinya menginjak oleh kawanan binatang bersejarah Binatang mencoba untuk menghindari zaman es dengan memigrasi selatan Seed, kikuk tanah kemalasan kiri belakang oleh keluarganya Memutus kor untuk melanjutkan sendiri, tetapi diserang oleh dua brontop Siapa ia marah Seed segera diselamatkan oleh Manfred atau Minnie Gelisah raksasa yang perkelahian mereka dari dan menuju utara Tidak ingin menjadi sendirian dan tidak dilindungi, Seed berikut Minnie Sementara itu, Soto pemimpin kebanggaan Smilodon Ingin membalas dendam kepada sekelompok manusia dengan makan kepala anak bayi Roshan hidup-hidup Soto memimpin serangan pada kem manusia Dimana ibu Roshan dipisahkan dari istirahat dan melompat turun air terjun ketika terpojok oleh Soto Slaten Diego Untuk kegagalan, Diego yang dikirim untuk menemukan dan mengambil bayi tersebut Pertengahan cerita Kemudian, Seed dan Roshan ke tempat Minnie dan ibunya di dekat danau Karena telah diselamatkan Resikonya Ibu hanya memiliki kekuatan yang cukup untuk mempercayai bayinya untuk Minnie Sebelum ia menghilang Setelah banyak persuasi oleh Seed, mereka memutuskan untuk kembali ke Roshan Tetapi ketika mereka mencapai permungkiman manusia, mereka menemukan itu kosong Mereka bertemu dengan Diego Yang meyakinkan pasangan untuk membiarkan dia membantu dengan melacak manusia Empat perjalanan dengan Diego diam-diam memimpin mereka ke pek untuk penyergapan Sementara memiliki petualangan kecil mereka, mereka mencapai gua dengan beberapa gambar yang dibuat oleh manusia Belajar tentang masa lalu Minnie dan interaksinya sebelum dengan pemburu manusia Dimana istri dan anaknya terbunuh Diego dan Seed meninggalkannya Minnie menyendiri sinis Kemudian, Minnie, Seed, Diego, dan Roshan hampir mencapai setengah puncak Tetapi pertemuan sungai lava Minnie dan Seed bersama dengan Roshan membuat aman Tetapi Diego perjuangan akan jatuh ke dalam lava Minnie menyelamatkan dirinya, nyari silang jatuh ke lava Kawanan mengambil istirahat untuk malam Dan Roshan mengambil langkah pertama berjalan untuk Diego Akhir cerita Kesokan harinya, kawanan pendekatan penyergapan Dan Diego untuk mengakum Minnie dan Seed tentang penyergapan Dan dia memberitahu mereka untuk mempercayainya Kawanan pertempuran Soto sepaket dan perkelahian singkat terjadi kemudian Seperti Soto tutup untuk membunuh di Minnie Diego melompat dan berhenti Soto yang luka Diego dalam proses Minnie mengetok Soto ke dinding batu Menyebabkan beberapa tajam es jatuh pada Soto lalu membunuhnya Sisa paket kemudian retreat Kelompok kemudian meratapi kecelakaan yang disebabkan pada Diego Segera Minnie dan Seed mengelola kembali bayi sukunya Diego bergabung kembali kepada mereka Sebagai kelompok mula kepala off untuk iklim hangat 20 ribu tahun kemudian Skret beku dalam es Berakhir di tepi sebuah pulau tropis Ketika es perlahan-lahan meleleh Akron kemudian adalah dicuci pergi Ia keliru memicu letusan gunung berapi Setelah kelapa menginjak tanah dengan frustasi Wah gimana nih filmnya Seru kan? Oh iya teman-teman Big Kids akan terus membahas film-film lain yang sangat seru loh Jadi pantangin terus channel Big Kids ya Jangan lupa like dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Sekian dulu dari Big Kids Sampai jumpa di next video Bye 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 ksi Terima kasih.